Keributan anggota geng motor kembali terjadi. Kali ini video anggota geng motor yang tengah bentrok di Cianjur, Jawa Barat tersebar luas di media sosial. Peristiwa bentrokan ini terjadi pada kamis sore di Jalan Raya Ciranjang, Cianjur. Saat terjadi bentrok, iring-iringan pasukan TNI yang tengah melintas langsung berhenti dan melerai bentrokan. Polisi membenarkan bentrokan geng motor di Cianjur. Sementara itu warga mengatakan kejadian terjadi saat geng motor sedang melakukan kegiatan bagi-bagi takjil di jalan. Namun saat kegiatan berlangsung, tiba-tiba ada segerombolan geng motor yang melakukan penyerangan. Bagaimana polisi mengatasi aksi brutal geng motor yang terjadi di wilayah kum Jawa Barat? Kita saat ini sudah bersama dengan Dirk Rimung, Polisi Jawa Barat, Kombes Yanni Sudarto. Selamat petang Pak Yanni. Selamat petang Bang Ibrahim, salam presisi. Baik. Pak Yanni, jadi seperti apa untuk kasus bentrok geng motor di Bogor dan juga Cianjur sebenarnya di Bandung juga? Seperti apa penanganannya? Terima kasih, saat ini kami sudah mengangani tiga kasus tersebut dari TKP yang di Bandung maupun di Bogor. Mohon izin saya lepas, mas kerana supaya... Silahkan untuk jelasnya. Jadi di Bandung sudah 70 orang yang diamankan oleh Fores Bandung. Kemudian dari 70 orang ini sudah kami pilah-pilah perannya masing-masing dan yang bisa kami lanjutkan melalui proses hukum ada 5 orang. Dan di Tabes Bandung itu ada 9 orang yang kami amatkan. Dan yang di Fores Tabogor, maaf, itu 7 orang yang diamankan, kemudian 5 yang kami proses. 5 orang ini antara lain adalah hasil cek urin mereka ditemukan menggunakan psikotropika, kemudian akan juga ke proses rehab. Kemudian yang di Bandung dari tersangka ini, 4 di Polsek Bandung Pulon, sedangkan 5 di Poltabes. Terus karena yang 3 orang masih di bawah umur, maka dia kami arahkan ke BAPAS di LP ANA. Pak Yanni, motifnya apa sih bentrokan geng motor di 3 tadi, 3 tempat tadi, Bandung, Bogor, dan Cici Aci Anjur? Intinya akar permasalahannya adalah permasalahan sosial yang selamanya ada di tengah-tengah kita. Kemudian mereka dengan usianya dan kelompoknya mencari identitas diri. Yang harus kita tangani ya permasalahan sosialnya, dari pendidikannya, kemudian latar belakang keluarga. Pak Yanni, di Bandung sampai menganiaya dua remaja yang tak bersalah hanya melintas di jalan, bagaimana tindakan tegas dari polisi Polda Jawa Barat, Pak Yanni? Ini akan kita proses dengan pasal 170 KUHP, ancaman hukumannya 5 tahun ke atas. Kemudian bila ditemukan di situ ada yang meluat sajam, kita amankan dan kita proses dengan Undang-Undang Darurat. Bila mengarah ke penyalahgunaan narkotika, kita proses juga melalui Undang-Undang Narkotika dan Psikototika. Kemudian run more-nya juga kita amankan, tidak ada peluang untuk pinjem pakai, kita kembalikan sebelum proses hukumnya selesai. Kemudian upaya yang lain, kita juga berkolaborasi juga dengan pihak sekolah, pihak PEDA. Sekolah juga dari misalnya yang kita amankan ini ada dua siswa SMA, SMA 7 Bandung dan SMA 27. Kita panggil, orang tua kita panggil. Sirema aja ya, pelajar. Pak Yanni kalau kita lihat tadi di visual ada konvoy kendaraan geng motor di malam hari. Apakah konvoy seperti ini polisi tahu? Atau tidak ada tindakan di lapang atau terlambat menindak, membubarkan atau seperti apa Pak Yanni? Polisian mempunyai metode yaitu upaya pencegahan dengan patroli. Patroli realitas itu salah satu dan patroli sabara yang kita keratkan di jalan. Apabila ada, kita menemukan konvoy ataupun hal-hal yang memancing untuk menimbulkan, yang melanggar ketertiban umum, itu pasti akan dilakukan penindakan kepolisian. Kami pun mengharapkan kepada masyarakat, masyarakat bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Dia jangan sampai menjadi korban dan juga dia jangan sampai jadi pelaku tindak pidana. Kemudian, Mas Ibrahim, mereka yang tidak bisa kita proses pidana, tetap kita data. Data itu ada di catatan kriminal. Bila mereka nanti mencari SKCK, atau kalau dulu kita mencari SKKB, surat kelakuan. Kemudian sekarang namanya dia di SKCK, dia akan tercatat di situ. Walaupun dia bukan seorang kriminal, dia akan tercatat misalnya di situ si A adalah anggota geng motor. Jadi nanti perusahaan yang akan merekrut dia akan melihat catatannya, walaupun dia bukan seorang residivis. Kemudian yang kedua, apabila dia mempunyai SIM, kita juga rekomendasikan untuk SIM-nya supaya dicabut. Kemudian catatan registrasi kendaraannya. Kalau perlu kita blokit. Tindakan tegas dari polisi, Pak Yanni ya. Pak Yanni, ini kan jelang malam takbiran. Di malam hari biasanya terjadi tuh konvoy-konvoy, bentrokan, geng motor. Bagaimana meningkatkan keamanan di malam hari? Jelang takbiran nih, Pak Yanni. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk kemaksanaan takbiran, seyugiannya dilakukan di tempat ibadah atau di rumah. Tidak perlu melakukan konvoy-konvoy, karena lebih banyak motorasnya potensi untuk menimbulkan konflik, berpotensi untuk timbulnya tidak pidana. Demikian Mas Yukraim.